Hai semuanya, baik lagi ini di Kala Senja. Kali ini, Kala Senja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia. Yuk, langsung aja kita lihat videonya. Cantik dan mematikan adalah dua deskripsi yang dapat menggambarkan hewan laut yang satu ini. Hewan ini memiliki nama ilmiah Odontodactylus scylarus namun lebih dikenal sebagai udang matis merak. Terlepas dari namanya, udang matis merak sama sekali bukan udang. Hewan ini termasuk dalam kelompok stomotopada, kerabat jauh kepiting, udang, dan lobster. Udang mantis merak adalah hewan yang memiliki bentuk dan sifat mirip mantis atau belang sembah karena suka meninju mangsanya. Binatang ini juga memiliki warna kulit yang sangat cantik dan cerah seperti burung merak. Kudang mantis merak dapat ditemukan di kedalaman 3-40 meter, meskipun biasanya ditemukan kedalaman 10-30 meter di daya tropis dan subtropis. Hewan ini lebih menyukai tempat dengan suhu air yang dikisar pada 22-28 degrees Celsius. Udang mantis merak ini sering menghabiskan sebagian besar hidupnya menyendiri dalam lubang bebatuan yang digalihnya di dasar laut, dekat rumbu karang, dekat pangkal rumbu karang, di daerah berpasir, dan berkelikril. Bila ada binatang yang mendekat, hewan ini akan menyarangnya tanpa ampun. Udang mantis merak memiliki panjang tubuhnya antara 3-18 cm dan hanya keluar dari dalam sarang pada siang hari untuk mencari makan atau berpindah tempat. Distribusi hewan ini tersebar luas dari Jepang ke Barat Samudera Hindia. Meskipun cantik, akan tetapi hewan ini sangat buas. Udang mantis merak memiliki dua senjata yang disebut tongkat daktil dan cakar. Cakar digunakan untuk menusuk mangsa, sedangkan tongkat daktil berfungsi untuk memukul mangsanya. Ketika tongkat daktil mencapai target mereka, maka pukulan tersebut dapat menghancurkan pertahanan dan membunuh mangsanya seketika. Udang mantis merak meninju untuk mencari makan dengan memecahkan cangkang kepiting, kerang, dan biota laut lainnya. Lapisan teluar dari tongkat daktil berbahan dasar hidrosiapatit yang sangat padat dan kuat. Senyawa ini adalah bahan yang sama yang terdapat pada tulang dan gigi manusia. Di bawah lapisan tersebut juga terdiri dari beberapa lapisan hidrosiapatit yang tidak mengkristal. Kemudian pada bagian dalam mengandung kitin, senyawa yang sering ditemukan pada cangkang dalam bentuk helix dengan lapisan-lapisan hidrosiapatit. Udang mantis merak memiliki mata pengintai paling kompleks di Kingdom Animalia. Setiap mata mengandung 12 foto reseptor yang memungkinkan bagi jenis warna. Keistimewaan matanya tersebut membuat udang mantis merak dapat melihat binatang lain yang tubuhnya transparan, semi-transparan, atau binatang lain yang sisiknya berkelawan. Oleh karena itu, hewan ini dapat dengan jelas membedakan antara mangsa dan predatornya. Selain itu, melalui pelarasasi cahaya yang dibentuknya, udang mantis merak dapat berkomunikasi dengan sesama spesies tanpa diketahui predator. Terima kasih telah menonton!